Layanan telepon saran Tuan Rorzen Halo, ini layanan saran Tuan Rorzen Silahkan ceritakan khawatiranmu Hmm, sepertinya terlalu formal Halo, selamat siang Di sini adalah Tuan Rorzen Apa ini terlalu santai? Tuan Rorzen! Akan ada berkelahi ya Tuan Berkelahi? Kenapa? Ini Eh, ini Kakak Yaki Takoyaki! 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 Flapi, silahkan konsultasi Menggunakan telepon di sana Ah, kami semua makan takoyaki Dan ada sisa satu Nah, siapa sebaiknya Yang makan takoyaki terakhir itu ya Hmm, baiklah Hau Sudah, masalah sudah selesai Ah, ya Sudahlah Hana, untung ya Bisa beli kue dengan bonus boneka kodok Ya Kuenya kita makan sama-sama ya Ya Sama-sama, Kak Hehehe Boneka kodoknya dijaga ya Tenang, tenang Tidak rusak kok Lihat Begini Kalau seperti ini rusaknya sih tidak masalah Hmm, kakak Kakak Lusak Aku sama sekali tidak merusaknya Kakak melusaknya Eh, Hana Aku kan tidak sengaja merusaknya Lagipula itu rusak karena tadi aku tersandung Haa Bagaimana ini? Hana Apa kamu mau main ke taman? Tidak Hei, ini sama jiru Hehehe Aku benci kakak Hana, sedang marah ya? Iya Hehehe Sebenarnya Hana tidak marah, Kak Iya kan, Hana? Ayo pergi Sampai jumpa, teman-teman Lepas Apa benar Hana sedang marah? Iya Aku kan tidak sengaja Ibu tahu, tapi Aku tidak akan minta maaf Itu kan pecah karena aku tersandung, Bu Ibu mengerti perasaanmu, si Majiro Tapi ibu juga ingin agar kau mengerti perasaan sedihnya Hana Kakak Kakak, rusak Hana Sebenarnya aku tahu aku harus minta maaf Kenapa harus minta maaf? Kamu kan tidak mau mecahkannya dengan sengaja Lebih baik kamu segera minta maaf Hana sepertinya sedih sekali Aku harus beli yang mana, aku harus beli yang mana Kamu kenapa, si Majiro? Kamu sedang menari ya? Aku tidak menari Hari ini tingkahmu aneh sekali, si Majiro Apa saat ini kamu sedang ada masalah? Ya, begitulah Kalau begitu, coba hubungi Tuan Rorzon saja Tuan Rorzon? Loh, kamu belum tahu ya Tentang layanan telepon saran Tuan Rorzon? Tidak, apa itu? Tuan Rorzon membantu memecahkan masalah anak-anak Sekarang ini sedang populer Aku juga memanfaatkannya baru-baru ini Tuan Rorzon memang hebat Wah, layanan telepon saran ya? Aku, aku mendengar tentang layanan telepon Tuan dari teman-temanku Apa ada sesuatu yang membuatmu bingung? Iya, begini, aku Kalau begitu, bisakah kamu menelpon saya? Baiklah, halo? Hai, kamu telah menghubungi layanan telepon saran Tuan Rorzon Apa yang membuatmu sedih? Aku memecahkan mainan adikku, Hana Tapi aku tidak bisa minta maaf Begitu Kenapa bisa begitu? Soalnya aku tidak sengaja melakukannya Oh, begitu Tapi kamu ingin minta maaf, kan? Iya Hmm, jadi ada si Majiro yang ingin meminta maaf Dan ada si Majiro yang tidak Dan kamu tidak tahu mana yang harus didengarkan Iya Jadi, kedua si Majiro itu sekarang sedang berselisih Berselisih? Maaf ya Oh, jangan minta maaf Kira-kira mana yang benar? Nah, kalau begitu kamu biarkan saja kedua si Majiro yang ada di dalam hatimu itu berselisih lagi Kita lihat saja siapa yang menang Bagaimana? Gampang Cobalah kamu bicara dengan Hana Kalau si Majiro yang ingin bilang maaf itu menang Kamu bisa minta maaf Dan kalau dia kalah, kamu tidak usah melakukannya Menurutku, itu ide yang bagus sekali Karena saya memang jenius Hana, ayo bermain telepon-teleponan Ya Kita mulai Halo Hana, coba jawab teleponnya Nanti kamu bisa bicara dengan kakakmu Halo Hana, ini kakak Ayo, sekarang katakanlah sesuatu Aku benci kakak Ya ampun Dengar Hana, kamu ingat bukan? Kakakmu lah yang selalu menemani kamu membaca buku, bermain, dan pergi berbelanja Benar bukan? Iya Itu karena dia sangat menyayangi kamu Karena sayang aku Tentu saja Dan karena dia sangat menyayangi kamu Memecahkan mainanmu juga membuatnya merasa sangat sedih Kakak sedih Ini mungkin kesempatanku untuk minta maaf Si Majiro Ayo kita makan takoyaki ini Ayahku bawa banyak sekali Jadi kami bagi-bagi ke orang-orang Aku mau Kejam sekali tuan berharian Padahal Flappy baru mau makan Oh maaf Tapi itu tidak sengaja loh Ya tapi kan aku ingin sekali itu Rupanya aku sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan kalian Maafkan aku Sudahlah Tuan Ruarsen Itu kan tidak sengaja Iya tapi aku tahu Kamu benar-benar menyukai takoyaki itu Walaupun tidak sengaja Salah ya tetap salah Maafkan aku Aku minta maaf Meskipun tidak sengaja Tetap harus minta maaf seperti Tuan Ruarsen Hana Maafkan aku ya Aku sudah memecahkan mainan barumu Kakak Aku janji tidak akan mengulanginya lagi Aku benar-benar minta maaf Aku sayang kakak Hana Kalau ini diberi perkat Bisa diperbaiki dengan mudah Si Majiro maukah kamu membantuku? Iya Hana juga Selamat menikmati